Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arur Crypto Gaming, channel yang membahas tentang game-game play to earn Oke guys, apa kabar kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian cuan dari game-game play to earn Oke guys, kali ini saya akan membahas sebuah game, sebenarnya game ini sudah cukup lama ya, tapi baru saya bahas Karena game ini masih dalam tahap pengembangan, waktu saya ingin bahas, waktu beberapa bulan kemarin Dan sekarang game ini sudah bisa kalian mainkan dalam versi beta ya, jadi masih dalam versi beta Tapi untuk kedepannya game ini akan menjadi game bagus ya, prospeknya ini kalau menurut saya lumayan Kalian juga boleh coba untuk permainannya, disini untuk nama game-nya adalah Super Power Squad Dan sudah bisa kalian mainkan di Android dan juga iOS Dan kita coba lihat dulu, untuk di Android sudah bisa kalian download di Play Store Oke ini dia Super Power Squad di Google Play ya, atau Play Store Disini adalah sebuah game MOBA dan juga paduan Battle Royale juga ya Jadi disini kalian nantinya akan bermain menggunakan karakter-karakter yang keren-keren banget Mirip-mirip tetan arena sih untuk gameplay-nya ya Tapi kita nanti akan coba untuk gameplay-nya Disini saya akan coba untuk jelaskan dulu bahwa game ini adalah game TPS modif pemain dalam mode UGC Jadi terdiri dari elemen-elemen seperti MOBA, RPG, Robo Like, dan Social Oke ini dia untuk gameplay-nya ya, gambaran gameplay-nya Tapi nanti kita akan coba juga Untuk gameplay-nya mirip banget seperti tetan arena ya Jadi disini kalian bisa bermain dalam mode Battle Royale Ada juga mode zombie Lalu juga ada mode MOBA ya, 3 PS3 Nah ini dia contoh karakter-karakternya nih, ada season juga Dan juga untuk karakternya ada NFT juga ya Dan NFT-nya juga murah-murah banget Kita nanti akan coba Nah ini dia untuk mode-modenya yang sudah saya sebutkan tadi Ada deathmatch Lalu ada pertempuran untuk mendapatkan gem atau permata Lalu ada mode zombie Juga ada emergency action ya Atau kalau yang ini saya belum coba Lalu disini Raja Pertempuran Prasutmenang dapatkan atau Battle Royale masih coming soon ya Untuk Battle Royale nanti akan coming soon Jadi untuk game-nya ini dalam tahap beta ya Dapatkan pahlawan dan senjata NFT Tingkatkan ke langkah NFT kalian Lalu untuk marketplace-nya Sebenarnya disini marketplace-nya Belum bisa dibuka nih Kita coba lihat Marketplace-nya belum bisa dibuka ya Nah ini dia contoh karakter-karakternya Yang nanti bisa kalian mainkan Atau kalian gunakan ya Untuk pengembangnya Ini dia Pernah sehat Nah untuk roadmap-nya Disini untuk roadmap-nya Kita coba lihat ya Demo beta Kita ada di kuartal 3 Mode game Tentangan-tentangan hidup Mode permainan Krisis zombie Mode game Harta karuan terbintang Lalu nanti di kuartal 4 Ada penjualan NFT awal Lalu ada Ini ya Untuk listing token-nya Jadi untuk token-nya sendiri belum listing Dan juga untuk gambaran token-nya masih Sama-sama ya Karena Untuk gambaran token-nya bisa saja berubah nantinya Nanti akan IDO juga di launchpad Lalu diinterogasikan Dompet custodian Jadi untuk play to earn-nya Nanti akan hadir di pertengahan Desember ya Jadi kalian sudah bisa memainkan game ini Jadi untuk play to earn-nya Di kuartal 4 2022 ya Untuk token listing-nya juga di kuartal 4 Atau di Desember Lalu di 2023 Akan ada banyak turnamen Dan juga Banyak lagi update-an-update lainnya ya Oke Di sini untuk pertanyaannya Kita coba lihat ya Apakah permainannya gratis? Jadi Superpower ini Benar-benar gratis Untuk dimainkan Kami tidak akan menggunakan biaya Untuk kalian Untuk menikmati permainan Kami menawarkan pahlawan dan senjata NFT Yang dapat dibeli untuk membawa hadiah tambahan Seperti bonus token Catatan juga di sini bahwa Pahlawan atau senjata gratis Tidak memenuhi syarat Untuk mendapatkan hadiah token Jadi di sini ya sudah jelasnya Bahwa game ini Harus Membeli NFT terlebih dahulu Untuk Agar kalian bisa Play to earn Atau bermain untuk mendapatkan token Tapi di sini Untuk harga NFT-nya Murah-murah ya Kalian bisa membeli Ataupun Top up Diamond-nya Nanti di Lewat Playstore Juga bisa Jadi buat kalian yang Tidak paham mengenai Game-game Crypto Game-game NFT Game-game play to earn Kalian bisa dengan mudah Untuk memainkan game ini ya Karena untuk token-nya Bisa dibeli Lewat Google Playstore Oke selanjutnya Download game-nya Pesibeta sedang online Yaudah Rantai mana yang Dukung game ini Game ini Didukung dengan Jaringan Binance Macen Nah ini dia Nanti jaringannya Binance Macen ya Tapi kabarnya Untuk game ini Nantinya akan Mempunyai chain-nya sendiri Jadi pastikan kalian Pantain terus untuk game-nya Lalu untuk Invent store utama Disini ku coin Yaitu exchange besar juga Mitra-nya banyak banget Oke kita Coba lihat Wattpapernya Agak lebih jelas Nah ini dia Untuk wallpaper Dari super power squad ya Kita coba lihat Yang inti-intinya saja Nah disini Kalian bisa lihat ya Jadi untuk token-nya Nanti akan ada Dua Untuk token utamanya Adalah token squad ya Jadi token Tata kelola Autorisasi Yang memungkinkan Pemain untuk berpartisipasi Dalam super dao Dan untuk mengatur Ekonomi game Sehingga menentukan Masa depan Dan memperluas nilai game Lalu ada token ECG Token dalam game Yang memungkinkan pemain Untuk berpartisipasi Menikmati permainan Dan mendapatkan ECG token Sebagai imbalannya Untuk token-nya Kayaknya ini ya ECG token Tapi untuk gambarannya Masih sama-sama Masih belum jelas Fiturnya Banyak banget Oke kita coba lihat Gameplay-nya Nah ini dia Untuk gameplay-nya Battle Royale Ada Apa nih Deathmatch ya Zombie Oke Untuk gameplay-nya Nanti kita akan lihat Nah disini Nantinya Game ini Akan menyediakan Marketplace Untuk NFT-nya ya Jadi kalian bisa Memperjualkan NFT-nya Lalu disini Setiap transaksi Akan dikenakan Biaya 5% Dari biaya transaksi Dan diperdagangannya Dalam bentuk BNB ya Lalu juga Bagusnya disini Nanti kalian bisa Menyewakan NFT kalian Pemain bisa Menyewa NFT Untuk mengalami Gameplay yang lebih baik Dan menikmati Fungsi play-to-earn Untuk biaya Sewanya Adalah 5% Jadi akan digunakan Untuk setiap sewa Dihitung dalam Bentuk EKG token Aturan sewanya nih Jadi pemain dapat Dengan bebas Mengatur harga Dan durasi setiap sewa Jadi kalian bisa Menentukan harga Yang ingin kalian Sewakan ke orang lain Dan juga durasinya Berapa lama Lalu NFT sewaan Akan tetap ditampilkan Di penyimpanan Oh jadi akan ada Tetap di kantong kalian Tetapi akan dikunci Oh iya ya Karena disewakan ya Lalu untuk Penyewa nih Pemain dapat memutuskan NFT malah ya Ingin mereka sewa Jadi setelah disewa Dianggap berhasil Penyewa akan Menapkan hak Untuk menggunakan NFT Selama jangka Waktu tertentu Tetapi bukan Kepemilikannya Nanti ya Namanya juga sewa Setelah sewa berakhir Hak penuh kebelikan Akan kembali lagi Kepada yang punya Bagus sekali ya Kita coba lihat Model ekonomi Disini untuk token Squad terlebih dahulu Kita lihat Nah ini dia Untuk token squad Dengan Supply nya Satu miliar token ya Untuk alokasinya Alokasinya disini Banyak banget ya Untuk hadiah sistem Komunitas 40% Oke lah Ini mengembang Kita coba lihat Yang model ekonomi EKG token Total pasukan EKG Tidak akan terbatas Dengan rilis awal Satu miliar token Lalu 100 juta token Akan dicadangkan Untuk menyediakan likuiditas Nah disini Untuk hadiah pertempuran Jadi Setelah menyelesaikan Setiap game Semua NFT akan Diberi hadiah ECG Hadiah akan Didasarkan pada Sistem peringkat Dan bonus akan Diberikan sesuai Atribut pahlawan Dan level skin Jadi itu dia Jika kalian mempunyai NFT Kan menghasilkan ECG token Lalu untuk Burning nya Ada sistem Burning nya juga Nah ini terlalu ribet lah Kalian bisa lihat sendiri Untuk super DAO Super DAO ini adalah Seperti vote Jadi kalian bisa Mengevote Atau mengikuti Vote dari Para pengembang Baiknya gimana Untuk game ini Kedepannya gimana Tapi jika kalian mempunyai Token yang di staking Biasanya Kalian bisa berkontribut Untuk memberikan vote Bagi gamenya Di masa depan Nanti gimana Gitu Oke Untuk kita jalan Kita lihat lagi Roadmap nya Disini Nah 2022 Kita berada di 2022 Quartal 2 ya Sampai sini Nanti Quartal 3 Android iOS Beta Oh Bener-bener Itu dia ada Kita suruhnya Di Quartal 4 Di Quartal 3 Ini sudah Peluncuran Pasar NFT Marketplace Belum ya Untuk dompet Juga belum Peluncuran dompet Belum Peluncuran game Lengkap Nah Kita bisa Lihat disini ya Ada TG Dan IDO Launchpad Jadi untuk Peluncuran game Secara lengkap Ataupun Full launching Full release Maksud saya Di Desember 2022 Marketplace Di Desember Juga Lalu untuk Peluncuran wallet nya Di Desember Juga Lalu untuk Release Atau Listing token nya Juga Di Desember Ya Untuk 2023 Juga banyak banget Untuk update Selanjutnya Oke Kita langsung Coba saja Ke game nya ya Gimana sih game Dari Superpower Squad Oke Kita ke game nya Oke guys Sekarang saya sudah Berada di game Dari Superpower Squad Disini Kalian bisa login Dengan normal mode Atau Yang sudah expert Kalian bisa login Menggunakan Ini ya Membuat Wallet Jadi untuk normal Kalian login Menggunakan email Kalau expert Kalian login Menggunakan Menomonik Kodo perasa Jadi seperti Membuat dompet Wallet Crypto ya Oke Karena disini Saya sudah expert Waduh Saya akan login Menggunakan Wallet ya Expert Disini Ini contoh aja ya Jadi sebenarnya Saya sudah Bikin akun Ini hanya contoh Disini Klik Create now Untuk membuat Wallet Nah ini Adalah Kode Perasa Nah ini Adalah Kode Perasa Yang Kalian Buat Di dalam Game Kode Perasa Ini Jangan Sampai Hilang Karena Kode Perasa Ini Dibunakan Untuk Kalian Login Kembali Kalau Kalian Misalkan Aplikasinya Dihapus Ataupun Tiba Tiba Kalian Kereset Semua Nah Kode Perasa Ini Adalah Kode Untuk Login Kembali Masuk Kembali Kalian Kopikan Dulu Bisa Bebas Simpen Dimana Aja Asalkan Kalian Harus Ingat Simpen Dimana Lalu Jika Sudah Klik Next Nah Disini Kalian Tinggal Samakan Saja Nomor Satunya Apa Nomor Empat Apa Nomor Enam Apa Oke Saya Saya Samakan Dulu Nah Disini Sudah Berhasil Membuat Akun Demonic Ataupun Wallet Di dalam Game Oke Enter The Game Disini Kalian Bisa Masukkan Nama Saya Bebas Aja Belah Key Confirm Nah Disini Jika Kalian Ingin Mengikuti Tutorialnya Kalian Tinggal Pilih Yang Tiro Atau Jika Langsung Fight Now Yang Ini Ya Kanan Nah Jika Seperti Ini Kalian Bisa Masukkan Kode Yang Dari Saya Kalian Samakan Saja FC 6L PED C Oke Klik Start Kalau Misalkan Nanti Kalian Disuruh Membeli Si Ininya Si Crystal Ini Kalian Tidak Perlu Tidak Perlu Karena Si Game Masih Dalam Tahap Beta Kalian Tidak Perlu Modal Dulu Nanti Saja Kalau Sudah Pur Rilis Nah Misalkan Disini Contoh Kalian Harus Richard Kalian Jangan Aja Tidak Perlu Jadi Ini Harus Membeli Isi Ulang Ininya Crystal Ini Kayaknya Seperti Ini Kalian Tidak Perlu Kalian Klik Close Saja Lalu Kalian Bisa Login Menggunakan Email Aja Ya Klik Confirm Nah Jadi Untuk Login Menggunakan Ini Wallet Kalian Itu Harus Mempunyai Ataupun Harus Top Up Dulu Crystal Nya Salah Saya Jika Masih Baru Pertama Kalian Login Aja Menggunakan Normal Aja Jadi Tidak Perlu Beli Si Itunya Si Token Disini Kalian Isikan Saja Email Lalu Klik Kodenya Lalu Tinggal Klik Password Oke Saya Akan Login Terlebih dahulu Nah Jadi Jika Kalian Login Lagi Menggunakan Email Dompet Dan Juga Nama Dan Juga Akun Kalian Akan Beda Lagi Jadi Disini Kalian Akan Jadian Lagi Ibaratnya Jadian Lagi Atau Mulai Lagi Awal Jadi Jika Login Menggunakan Normal Akan Beda Akun Lalu Jika Expert Juga Akan Beda Akun Klik Confirm Aja Pai No Nah Jika Login Menggunakan Email Disini Kalian Tidak Perlu Untuk Top Up Anehnya Saya Juga Masih Gak Gerti Karena Ini Mungkin Masih Beta Sangat Aneh Sekali Kita Start Kita Lihat Yang Disini Kalian Tidak Perlu Untuk Mempunyai Nah Jadi Disini Kalian Akan Otomatis Mengisi Sendiri Si Kristalnya Aneh Ini No Aja Nah Kalian Bisa Lihat Disini Si Kristalnya Tiba Tiba Langsung Ada 80.000 Oke Lalu Kalian Juga Bisa Langsung Membeli Hero Bisa Membeli Hero NFT Juga Malah Coba Lihat Toilet Kita Coba Beli NFTO Ya Click Boy Disini Nah Kita Coba Yang Mythical Box Nah Jadi Dengan Login Menggunakan Normal Kalian Langsung Mempunyai Token 80.000 Sudah Bisa Beli NFT N Tapi Kayaknya Untuk Game Nanti Jika Sudah Full Release Semuanya Akan Direset Lagi Dari Awal Makanya Ini Game Aneh Jika Normal Malah Dapet Token Ini Adalah Token Hero NFT Ini Malah Jadi Gratisan Jatohnya Oke Kita Beli Aja Bisa Dapat Hero Gratis Lagi Tapi NFT Kita Lihat Nah Ini Dia Hero NFT Kita Kita Coba Pake Bisa Di Upgrade Juga Upgrade Juga Menggunakan Tekannya Juga Ya Berhasil Dan Tingkatnya Jadi E Tadinya F Upgrade Lagi Jadi Untuk Upgradenya Bisa Berhasil Bisa Enggak Anjir Lepai 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 Nice Kita Upgrade Jadi Level Gak Bisa Kita Coba Main Dulu Waduh Langsung Abis 2800 Lagi Lalu Disini Cara Untuk Mendapatkannya Dengan Memain Mendapatkan Token Nanti Akan Saya Perlihatkan Gimana Cara Mendapatkan Token Ini Jadi Dalam Permainan Ini Jika Sudah Beles Nanti Akan Kalian Dapatkan Tekannya Oke Ini Mode Better Royal Kayaknya Bagus Ini Maksimak Bawa Basket Disini Mode Better Royal Kalau Di Dalam Rumput Seperti Biasa Tidak Kelihatan Tidak Biasa Ali nice ding keren pilih ada air drop, air drop, air drop ada air drop nih jadi ini mode battle royal mana air dropnya air drop air drop air drop air drop nah ini dia kalian akan otomatis mendapatkan tokennya tapi jangan terlalu senang lalu kalian ini masih beta ya jadi untuk full release nya yaitu desember jadi pastikan kalian boleh masuk ke grup telegram nya telegram aruto gaming dan juga grup ngobrol-ngobrol seputar gameplay itu kan kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi oke itu dia ya gameplay nya disini kita akan coba lihat dulu untuk menu-menunya nih menunya di sebelah sini adalah profil seperti biasa ini rank ini token nya kayaknya nih ini juga kayak kan ada dua ya ada dua token berarti lalu disini teman chat build dog play lalu modenya lalu untuk wallet disini untuk misi disini untuk hero-hero kalian disini ya kita coba lihat modenya nih nah ada battle royale sniper game battle deathmatch zombie king of battle lalu touch touch to misinya kita coba klik dulu lalu di wallet nih ini bagian wallet nah ada bagian play to earn lalu debris nah tahun debris hero-hero kayaknya di box history story pembelian invite nah di play to earn ini itu adalah hero-hero NFT kalian ya jadi kalian bisa mendapatkan token dengan memainkan game ini menggunakan hero NFT lalu untuk di atasnya ada market market masih coming soon karena nanti Desember ya market superdao superdao juga coming soon Desember untuk box nya ini dia bisa di beli dengan ECG nah kan beneran ini ECG token ECG token ini sekuat token jadi gambarannya seperti ini ya sekuat token ECG token wallet oh sama aja wallet oh iya bener wallet oke ini dia super power squad gamenya keren banget dan sangat dinantikan sekali untuk full release nya ya dan semoga kalian bisa cuan dari game ini oke sampai sini dulu untuk pembahasan dari super power squad sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya dan bye-bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati